Intro Wadidaw, One Piece chapter 1087 Akhirnya keluar juga Leo Dengan judul chapter Battleship Back Judul chapter 1087 Merujuk kepada pahlawan Angkatan Laut Gar Dan mantan Admiral Aokiji Yang menggunakan sebuah kapal perang Untuk latihan Baik, tanpa berlama-lama lagi Mari kita lanjut Berlayar Air Baik, One Piece chapter 1087 Dimulai dengan menampilkan Sebuah copy request Dengan judul Es menghangatkan air mandi Kapibara Sebuah copy request Dari pembaca bernama Hisahan Keitaku Sebuah copy request Yang memperlihatkan es Dengan kekuatan merah-merah Nomi Menghangatkan tempat mandi Kapibara Atau yang kita kenal dengan nama Mas Bro Tampaknya es Sedang bersantai Dengan ditemani mas bro Menarik ditunggu Apa yang akan terjadi ke depannya Masuk ke dalam cerita chapter 1087 Menampilkan sebuah tempat angkatan laut Cabang Giwan Tempat pembuangan kapal perang angkatan laut Memperlihatkan Face Admiral Brenyu Dan Lieutenant Jango Dan Full Body Sedang berada di sebuah reruntuhan kapal perang angkatan laut Yang telah hancur Dan terbengkalai Kemudian kita melihat Lieutenant Full Body Bertanya kepada Face Admiral Brenyu Tentang apa itu battleship bag Kemudian Face Admiral Brenyu Menjelaskan jika kapal-kapal di tempat pembuangan ini Dulunya sering dipukul oleh Face Admiral Garp Di saat dia muda Ini sebagai tempat latihannya Hingga sampai saat ini Lalu Lieutenant Jango pun tampaknya penasaran Kenapa terdapat dua kapal perang yang hancur Lalu Face Admiral Brenyu Menjelaskan kembali Jika kapal perang yang satunya Digunakan oleh murid dari Face Admiral Garp Yaitu mantan Admiral Aokiji Dimana aturan mereka berdua adalah Tidak boleh menggunakan haki Atau kekuatan buah iblis Untuk memakai battleship bag Dimana battleship bag Diartikan sebagai samsak atau karung pasir Yang dipukul sebagai alat untuk latihan Kekuatan para pahlawan ini Ternyata tidak didapat begitu saja Leo Sungguh luar biasa Sekaligus mengejutkan juga Pada akhirnya kita mengetahui Proses latihan dari Monkey D. Garp Dan Admiral Aokiji selama ini Dimana mereka menggunakan sebuah kapal perang Sebagai samsak atau karung pasir untuk dipukul Dan hasilnya Mereka mampu menghancurkan sebagian dari kapal perang Sungguh kekuatan yang luar biasa Tidak heran kenapa face Admiral Garp Dikenal sebagai sosok rival dari Roger Sekaligus sebagai pahlawan angkatan laut Berlanjut Berpindah ke dunia baru Di sebuah pulau Pulau Bajak Laut Hachinosu Memperlihatkan terjadi pertarungan besar di sana Dimana menampilkan raksasa Sanjuan Wolf Terpental jatuh ke dalam lautan Setelah dilempar oleh Monkey D. Garp Dimana kita bisa melihat salah satu komandan Yonko Kurohige Raksasa Sanjuan Wolf Dikalahkan dengan sangat mudah Bayangkan Leo Kekuatan gila Monkey D. Garp Yang mampu melempar karakter terbesar di One Piece Dengan sangat mudah Kemudian cerita berpindah ke alun-alun utama pulau Bajak Laut Hachinosu Memperlihatkan komandan Yonko Vasco Sud Menyerang Monkey D. Garp Menggunakan serangan dengan nama Soguropu Sebuah serangan api hati pemabuk berat Dimana serangan tersebut ditembakkan ke arah Monkey D. Garp Namun hal itu tidak ada artinya bagi Garp Dimana dia dengan mudah Menahan serangan api raksasa tersebut Menggunakan perisai dari kroco bajak laut yang dia kalahkan Dimana terjadi kebakaran hebat di sana Kita bisa menyaksikan para kroco bajak laut Kurohige berkata Jika kota dalam keadaan hancur Komandan Teach atau Kurohige akan membunuh mereka semua Mereka juga berkata Mengapa Monkey D. Garp tidak takut dengan jumlah mereka yang banyak Dia terlalu menyeramkan ucap mereka Sungguh luar biasa Monkey D. Garp Walaupun dia tua Dia tetap sangat kuat Sedikit membahas Melihat kekuatan Fasko Sud Marga anime berspekulasi Jika Fasko Sud Akan menjadi lawan Jinbei Di saat bentrokan antara bajak laut Mugiwara Dan bajak laut Kurohige nanti terjadi Dimana hal tersebut diperkuat dalam SBS 106 Yang mengatakan Jinbei adalah karakter terkuat Atau peminum terbaik dalam bajak laut Mugiwara no Luffy Dan kita tahu kekuatan Fasko Sud adalah pemabuk Dimana hal tersebut sangat cocok dengan Jinbei Yang mana dia saat ini adalah karakter yang mampu menghadapi pemabuk seperti Fasko Sud Ditambah lagi Jinbei juga karakter yang memiliki kekuatan air Sangat mungkin untuk menghadapi karakter Yang memiliki kekuatan yang sifatnya membakar seperti Fasko Sud Menarik untuk ditunggu Apa yang akan terjadi selanjutnya Berpindah ke sisi laut Pulau bajak laut Hachinosu Memperlihatkan kapal perang Monkey Degar Yang dipimpin Kujaku Melaporkan situasi kepada Monkey Degar Jika para penduduk pulau bajak laut Hachinosu Dan angkatan laut yang terluka Telah berhasil dievakuasi Dan Kujaku mengatakan Kalau angkatan laut sudah bersiap berangkat kapanpun Kita juga menyaksikan Situasi saat ini di atas kapal Dimana Hibari Tampaknya selamat Setelah sebelumnya dibekukan oleh Admiral Aokiji Pada chapter 1081 Kita melihat Tasigi sedang merawat Hibari Bersama para angkatan laut lainnya Kemudian kita juga melihat situasi terkini Dimana terjadi pertarungan besar angkatan laut Yang dipimpin Monkey Degar Sedang bertarung melawan bajak laut Kurohige Kita juga melihat disana terdapat Rear Admiral Fringe Grus Dan angkatan laut lainnya juga ikut membantu Garp Kemudian Face Admiral Garp Memberikan perintah kepada Kobe Helmepo dan Grus Untuk kembali ke kapal Karena misi mereka telah selesai Garp tampaknya menyadari Jika di pulau bajak laut Hachinosu Para bajak laut terus berdatangan Tanpa henti Berlanjut Di saat Monkey Degar Selesai memberikan perintah Kita bisa melihat mantan Admiral Aokiji Telah kembali dimana sebelumnya pada chapter 1081 Dipukul oleh Garp Hingga masuk ke dalam tanah Tampaknya serangan Monkey Degar Sebelumnya tidak membuat mantan Admiral Aokiji tumbang Leo Kemudian Aokiji berkata kepada Garp Kalau dia tidak akan membiarkan Garp Pergi begitu saja dari pulau bajak laut Hachinosu Kemudian Garp membalas dan bertanya kepada Kuzan atau Aokiji Apakah kau masih ingin bertarung Kuzan Lalu kita ditampilkan kembali Situasi dimana Garp dan yang lainnya Sedang dikepung oleh bajak laut Kita bisa melihat Helmepo Yang ketakutan dengan situasi di saat ini Dan kita juga bisa melihat Prince Grus Yang bertanya kepada Garp Apakah dirinya juga merupakan Seseorang yang merupakan masa depan dari angkatan laut Namun Garp tidak mempedulikan pertanyaan dari Prince Grus Lalu kemudian Garp memberikan Prince Grus Helmepo dan Kobe perintah Dimana Garp meminta mereka untuk cepat lari ke arah pantai Dan jangan sampai mati Di saat Kobe dan yang lainnya mulai berlari ke arah pantai Kemudian salah satu wanita meminta tolong kepada Kobe Karena dirinya diserang oleh bajak laut Menyadari hal tersebut Kobe yang sebelumnya berlari ke arah pantai Justru berbalik menolong wanita tersebut Tapi Prince Grus sudah menduga hal tersebut Dan berteriak kepada Kobe Kalau itu adalah perangkap Melihat Kobe yang lengah Siryu dengan kekuatan menghilangnya Atau tak terlihatnya Berniat untuk menyerang Kobe Namun siapa sangka Monkey di Garp Yang sebelumnya bertarung di sisi lain Datang dengan kecepatan tinggi Melindungi Kobe Dan hasilnya Garp tertusuk oleh Siryu Hingga membuat pedang Siryu Menembus tubuhnya Layaknya Shirohige Yang ditusuk oleh Skwar Dimana tusukan pedang tersebut Membuat Garp Mengeluarkan darah yang sangat banyak Namun Garp tidak hanya sampai disitu Dia juga langsung membalas serangan Siryu Dengan pukulan cinta miliknya Dan menghantam Siryu ke tanah Yang menyebabkan Siryu mengeluarkan darah Hingga keringat dingin Bayangkan Leo Betapa kuatnya Monkey di Garp Siryu yang dikonfirmasi Setara Magelan Tidak ada apa-apanya Di hadapan Monkey di Garp Setelah Garp berhasil memukur Siryu Garp menyadari Jika orang yang menusuknya Adalah bajingan dari impel daun Dan Siryu kemudian tertawa Melihat situasi yang tidak memungkinkan Kita bisa melihat Para kroco bajak laut Kurohige Mengatakan Jika Garp melemah Setelah berhasil ditusuk oleh Siryu Melihat Garp yang ditusuk Kobe Prince Grus Dan Helmepo Berreaksi kepada Garp Apakah Garp baik-baik saja Sebuah pertanyaan yang konyol Namun Garp dengan lantang mengatakan Aku baik-baik saja Kalian cepat kembali ke kapal Ucapnya Kemudian Kobe berteriak Dengan mengatakan Jika dirinya salah Karena telah menyebabkan Garp terluka Karena telah melindungi dirinya Namun Garp membalas Kalau dirinya memang telah diincar sejak awal Lalu kemudian para kroco bajak laut Kurohige Dengan jumlah yang banyak Mencoba menyerang Manki di Garp Secara bersamaan Karena mereka menduga Garp sudah melemah Kemudian kita juga mengetahui informasi penting Dimana diketahui Harga buronan Manki di Garp Yang dibuat oleh organisasi Crossquill Bernilai 3 mahkota Atau setara 3 miliar beri Sama dengan Admiral lainnya Ini sungguh luar biasa Pada akhirnya kita mengetahui Bounty dari para Admiral Dan bounty face Admiral Garp Dimana angka 3 miliar tersebut Pantas mereka dapatkan Dikarenakan mereka memiliki kekuatan tempur yang dahsyat Layaknya Yonko Disini marga anime berspekulasi Jika Admiral memiliki 3 mahkota Itu artinya Fleet Admiral Akainu Akan mendapatkan 4 mahkota Yang berarti Bounty Akainu berkisaran 4 miliar beri Mungkin hal ini juga akan berlaku kepada Sengoku Menarik untuk ditunggu Berlanjut Kemudian mantan Admiral Aokiji Yang sebelumnya berniat menghentikan Garp Mulai menyerang Garp dengan kekuatannya Lalu kita diperlihatkan sebuah flashback Di antara face Admiral Garp Dan mantan Admiral Aokiji Di saat mereka masih muda Di saat berada di angkatan laut Dimana kita bisa menyaksikan gambaran Monkey di Garp Di saat muda yang sangat gagah Sebagai seorang angkatan laut Dimana Monkey di Garp Berbicara kepada Admiral Aokiji Dengan mengatakan Menjadikanmu murid Jangan ambil kebebasanku Belajarlah dari para pelatih angkatan laut Ujarnya Namun Admiral Aokiji menolak hal tersebut Dia mengatakan Jika dia sudah mempelajari semuanya di pelatihan Dia ingin mempelajari yang lebih tinggi lagi Bersama Monkey di Garp Kemudian Aokiji Meminta Garp Menjadikannya sebagai murid Namun tampaknya Garp menolak hal tersebut Walaupun begitu Pada akhirnya Aokiji tetap menjadi murid Garp Dan mengajarinya latihan fisik Dimana mereka harus menggunakan kapal perang Sebagai samsa Dimana mereka tidak boleh menggunakan haki Dimana mereka diperlihatkan latihan siang dan malam Tanpa henti Kemudian Monkey di Garp Mulai bercerita kepada Aokiji Jika anaknya telah menjadi seorang revolusioner Dan cucunya Dia bilang akan menjadi bajak laut Tampaknya face Admiral Garp Curhat ke Admiral Aokiji Leo Kemudian cerita berlanjut Dan kita berpindah ke masa saat sekarang ini Memperlihatkan Mantan Admiral Aokiji Dengan serangan yang bernama Ace Glob Menyerang Monkey di Garp Kemudian Garp Juga membalas serangan Aokiji Dengan serangan Hau Soku Haki Dimana terjadi benturan pukulan haki yang hebat Di antara keduanya Yang menciptakan ledakan besar Yang membuat bangunan di sekitarnya hancur Kita juga menyaksikan Mereka berdua sama-sama terlempar Setelah beradu serangan Kemudian kita bisa melihat Garp Terbaring di tanah Sedang merasa kesakitan setelah diserang Aokiji Kemudian Apollo Pizarro Selaku komandan dengan kekuatan buah iblis Pulau berkata Jika kalian angkatan laut Tidak memiliki harapan untuk melarikan diri Ini adalah pulau bajak laut Jangan remehkan kekuatan Sima Sima Nomi Kemudian kita bisa melihat di sisi pantai Tepatnya di tempat kapal Monkey D. Garf berada Apollo Pizarro Dengan kekuatan pulaunya Mencoba menyerang kapal Monkey D. Garf Dengan serangan tangan batu raksasa Layaknya pika Kita lalu diperlihatkan Panel manga yang sangat badas Karena penggambaran kekuatan yang menakutkan Dari Apollo Pizarro Yang mampu mengendalikan pulau Kemudian Apollo Pizarro mengatakan Jika besok akan terbit sebuah koran Dimana Face Admiral Garf Dan para perwiranya Yang mencoba menyelamatkan Kobe Mati secara tragis Oleh kekuatan menakutkan Komandan Divisi 4 Bajak Laut Kurohige Melihat kapal Monkey D. Garf Akan diserang oleh Apollo Pizarro Kobe berteriak Meminta tolong agar serangan tersebut dihentikan Kemudian Monkey D. Garf Yang terbaring di tanah dan terluka Berkata kepada Kobe Jangan kehilangan ketenanganmu Keadilan akan menang Kemudian chapter 1087 Ditutup dengan memperlihatkan Situasi sulit yang dihadapi Monkey D. Garf Dimana dia tampaknya telah hampir mencapai batas Melawan Bajak Laut Kurohige Sekaligus melindungi para bawahannya Chapter yang luar biasa Dimana chapter yang berisi banyak hal sekaligus peristiwa mengejutkan Dimana marga anime memberikan rating chapter kali ini Sepuluh persepuluh Leo Chapter yang berapi-api Baik Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini Terakhir Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat Marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya Sekian Terima kasih telah menonton!